Hai assalamualaikum welcome to my channel jangan lupa tolong bantu like comment and subscribe aku masih di Pontianak nih sekarang aku mau berenang di kubur resort lokasinya di daerah kubur Raya masih di sebelah Pontianak sih di kubur resort ini enggak cuman ada kolam berenang aja loh tapi ada kolam pemancingan ada hotelnya juga masih banyak lagi deh dan suka dijadiin tempat untuk konser musik ini dia nama kolam berenangnya Paradise Q untuk jam operasinya kalau weekend itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore tapi kalau weekday dari jam 11 siang sampai jam 5 sore aja tapi setiap hari Senin Paradise Q nya tutup ya itu untuk maintenance kolam berenangnya untuk harganya dari hari Selasa sampai hari Sabtu Rp 75.000 kalau hari Minggu dan hari libur nasional itu harganya Rp 125.000 tapi untuk anak yang tinggi badannya di bawah 80 cm masih belum dikenakan biaya ya Paradise Q suka ngadain promo juga loh jadi jangan sampai ketinggalan kantengin juga Instagramnya sebelum masuk ke kolam berenangnya selain diperiksa tiket tas bawaan kita juga semuanya diperiksa kalau sampai dalam-dalamnya karena tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman dari luar kecuali makanan bayi itu oleh-oleh aja wah luas juga ya ternyata jadi gak sabar nih nyobain semua permainannya Oh iya karena hari ini aku datangnya tuh jam 12 siang dan baru banget azan jadi supaya mainnya lebih tenang kita mau sholat dulu dan disini ada musholanya menurut aku musholanya cukup luas ya dan bersih disini dia sediain juga mukena dan sarung ya setelah sholat aku mau nyimpen barang-barang dulu di loker kita bisa pilih mau loker yang kecil atau yang lebih besar harganya Rp20.000 untuk yang kecil dan Rp30.000 untuk yang besar terus nanti kita dapat gelang kayak gini dan disini ada kuncinya canggih banget pokoknya dan untuk kamar madinya ada di sebelah kanan dan kiri loker sekarang yuk kita keliling-keliling karena aku datangnya pas baru buka jadi disini masih sepi ya tapi untuk prostan yang ini udah dibuka nah ini tuh banyak banget prostan dan kita tuh kayak ada outbondnya gitu loh manjat-manjat dulu nggak cuma naik tangga biasa untuk nyampe ke atas prostatannya dan yang pasti ember tumpahnya besar banget suaranya tuh kayak hujan besar banget gitu seru deh karena kita nggak diperkenankan bawa makanan dan minuman dari luar disini ada restorannya ada dimsum dan makanan lainnya jadi jangan khawatir kelaparan ya di sini ada jembatan yang besar di sebelah kanannya itu ada kelam berenang khusus untuk orang-orang yang bener-bener mau olahraga renang gitu ya karena nggak ada perosotannya sedangkan yang di sebelah kiri ini perosotan yang tadi yang bercabang-cabang gitu perosotannya dan ini tuh nggak dalem ya jadi cocok banget untuk anak kecil balita juga bisa sih disitu asalkan tetap harus diawasi oleh orang tua Nah tuh kelihatan kan bercabangnya dari perosotan yang lurus aja pendek sampai yang tinggi dan meliuk-liuk ada disitu next disini ada kolam arusnya juga dan untuk ban pelampung itu free jadi kalian bisa pakai sepuasnya untuk kalian yang nggak pakai lokar bisa juga duduk-duduk di kursi-kursi yang disediain di sekitar Paradise Q ini disini tempatnya bersih airnya juga bersih dan banyak petugas aku suka bersihannya juga jadi ya enggak aneh tempatnya selalu bersih top pokoknya next disini ada perosotan lagi tapi menurut aku ini perosotannya lebih tinggi dari yang sebelumnya jadi kalau mau naik ini harus ngumpulin nyali ya hati banget dan di paling kiri ini ada racer slide yang dilengkapi dengan rubber board pastinya tapi untuk perosotan yang ini tuh dibukanya jam 1 siang jadi sekarang belum dibuka nih perosotannya jujur ya ini kan pertama kali aku kesini aku sempet kaget gitu karena banyak gorilla yang ngintip-ngintip itu loh kayak gitu tuh besar banget gorillanya tapi kalau anak aku aku malah seneng lihat gorilla kayak gitu next kita ke kolam yang selanjutnya Oh wow jadi disini ada kolam ombak yang sebelahan sama kolam arus nih dan kata petugasnya kolam ombak ini tuh dibukunya sekitar jam 3 sore tapi kalau weekend itu sekitar jam 1 siang nah disini juga ada dua jenis gasebo yang pertama itu ada gasebo biasa harganya Rp150.000 dan ada juga VIP gasebo harganya Rp250.000 untuk fasilitas di VIP gasebo ini udah ada sofa meja TV AC dan kalau nggak salah tuh ada kamar mandi di dalamnya gitu ini dia kurang lebih penampakan yang kayak gini ya dan ini view yang didapet kalau kita pakai gasebo VIP ini bisa sambil santai ya kan dan untuk yang mau datang kesini jangan lupa cek dulu promonya karena lumayan banget kes karena aku aku dapat promo setiap hari Rabu dan Kamis harganya cuma Rp35.000 aja tapi tetep bisa nikmatin kampung yang sekeren ini Yap waktunya kita pulang karena udah lumayan lama juga dan enak aku udah kedinginan sebelum pulang jangan lupa ambil barang di loker takutnya ketinggalan gitu ya dan kita bisa kembalikan gelangnya nah jadi sebelumnya aku pesen loker yang kecil harga Rp20.000 tapi kita bayar Rp45.000 di awal karena Rp25.000 nya untuk deposit gitu kata mbaknya dan setelah gelangnya kita kembaliin uang Rp25.000 kita juga dibalikin lagi sama mbaknya Yap segitu dulu video kali ini di Paradise Q thanks for watching see you